Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi say'un fil aradhi wa lafissamai wa huwassami'u'l alim Sahabat Macelis Taman Surka Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surka Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur Atas semua nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita sekeluarga Dengan mengucapkan kalimatul tahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Semoga sulawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya Di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang mulia ini Izinkan kami mengucapkan jazah kumumlohu khoiron Kepada semua sahabat yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe channel youtube Taman Surga Kemudian menekan tombol lonceng di sebelah kanannya Dan memilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Terima kasih juga kepada semua sahabat yang telah share video-video kami Di whatsapp, di telegram, di facebook, dan sebagainya Semoga Allah azza wa ta'ala membalas kebaikan Anda Ya Allah, apabila riski kami berada di langit, turunkanlah Apabila riski kami berada di dalam perut bumi, keluarkanlah Apabila riski kami jauh, dekatkanlah Apabila riski kami kotor, sucikanlah Ya Allah, berikanlah kepada kami Sesuatu yang engkau berikan kepada orang-orang yang solih Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang sangat indah ini Kami ingin mengajak kepada semua sahabat Untuk senantiasa mengamalkan amalan ini Mulai besok pagi Yaitu pada besok hari Jumat Sahabat yang dimuliakan Allah Baca ini pada hari Jumat Insya Allah bi'idnillah Hidup bebas dari masalah Rezeki mengejar Anda Hidup menjadi bahagia Baik di dunia maupun di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Baginda Rasulullah S.A.W bersabda Kerjakanlah urusan duniamu Seakan-akan kamu hidup selamanya Dan laksanakanlah urusan akhiratmu Seakan-akan kamu akan mati besok Hadis riwayat Ibn As-Sakir Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita berdoa Mari kita berdikir Seakan-akan besok ini adalah hari Jumat terakhir kita Diriwayatkan dari Sahabat Abu Qurayrah R.A Baginda Rasulullah S.A.W bersabda Man salla'alaya solatan sallallahu alaihi biha asro Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali Maka Allah akan bersolawat kepadanya Sepuluh kali Kemudian pada hari Jumat Ada sebuah keutamaan Untuk bersolawat pada hari Jumat Baginda Rasulullah S.A.W bersabda Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat Karena solawat umatku Akan diperlihatkan kepadaku pada setiap Jumat Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku Dialah yang paling dekat Dekat denganku pada hari kiamat nanti Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita isi hari Jumat besok kita ini Dengan memperbanyak membaca solawat kepada Baginda Rasulullah S.A.W Karena kita tidak pernah tahu sahabat yang dimuliakan Allah Bahwa kesempatan yang diberikan Allah Kita masih bisa menikmati hari Jumat berikutnya atau tidak Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Baginda Rasulullah S.A.W bersabda Tidaklah suatu kegalauan Kesedihan Kebimbangan Kegalutan Yang menimpa seorang mu'min Atau bahkan tertusuk duri sekalipun Melainkan karena Allah Akan menggugurkan dosa-dosanya Sahabat yang dimuliakan Allah Apapun yang diberikan Allah Kalau kita menerimanya dengan ikhlas, dengan ridha Maka insya Allah semua itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita Dan setiap amalan kita Meskipun itu hanya sebesar biji kurma Termasuk bersolawat kepada Baginda Rasulullah S.A.W Semua itu akan dibalas oleh Allah Balasan untuk setiap solawat adalah dibalas Sepuluh kali solawatnya Allah kepada kita Para alim, para ulama menyampaikan Bahwa yang dimaksud Allah bersolawat kepada kita Adalah Allah merahmati kita Allah mencintai kita Kalau kita sudah dicintai Kalau kita sudah disayangi oleh Allah Maka insya Allah biiznillah Hidup kita menjadi bebas dari masalah Rizki kita yang tadinya seret Yang tadinya mampet Insya Allah akan mengalir lancar Dan mengejar-ngejar kita Hidup kita yang tadinya sulit Hidup kita yang tadinya gelap Insya Allah menjadi bahagia Baik di dunia maupun di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Semoga video ini bermanfaat Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh